Sonora FM Intro Komisi Pemberantasan Korupsi Mendapat laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi Dengan pihak terlapor dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran, Raka Buming, Raka, dan Kaisang Pangarap Dilansir dari Kompas.com, laporan tersebut diterima KPK pada Senin 10 Januari 2022 kemarin Dan akan menindak lanjutinya dengan memverifikasi dan menelaah data-data laporan Pihak yang melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK, yaitu seorang dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubeidilah Badrun Sebelum menjadi pengajar sosiologi politik di Fakultas Ilmu Sosial UNJ, Ubeidilah Badrun merupakan seorang aktivis reformasi 1998 Dikutip dari tribunews.com, profil pelapor Gibran dan Kaisang ini lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 15 Maret 1972 Ubeidilah menyelesaikan sarjana di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Jakarta Yang sekarang menjadi UNJ pada 1998 Setelah itu ia mengambil program pasca sarjana di Fisip Universitas Indonesia dan lulus tahun 2003 Selain menjadi dosen, Ubeidilah Badrun juga kerap memberikan pandangannya perihal sosial politik di sejumlah media Ah, ah 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 Terima kasih.